hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya alvarisi channel di video kali ini saya akan kasih tahu ya Bagaimana proses pembuatan perahu layar khas Amerika jadi disini saya menggunakan kayu ukuran satu mili seperti ini hasil-hasilnya ya ini saya menggunakan kayu balsa satu mili ya ini bentuknya seperti ini sudah saya iris tipis-tipis nanti kita pasang ke bodi traunya jadi pemasangannya itu ditaruh di samping sampai menutupi semua lambung kapal dan jadinya itu seperti ini Hai dan rangkanya ini saya menggunakan kayu triplek Hai jadi bentuknya itu seperti ini dan ini triplek ukuran kalau nggak salah 3 mili 3 mili ini ya jadi seperti ini menambahkannya dan hasil kayu balsanya itu seperti ini bro kelihatan oke dan bagian dek sama ini terbuat dari kayu balsa ya yang sudah saya iris tipis-tipis seperti ini hasilnya hai hai oke tonton terus video ini sampai selesai oke jadi disini saya merekatkan menggunakan lem jadi ini ditekatkan semuanya satu-satu sampai menutupi semua bagian lambung berahu di sini saya menggunakan lem g atau lem Korea biasanya teman-temannya teman-temannya makinnya ini seperti ini bro sehat sampai menutupi semuanya oke dan ini hasil lambungnya itu seperti ini bro ini proses lambungnya sudah selesai dan ini masih kurang ya pagarnya belum saya pasang jadi tiang layarnya itu ada dua sama ini kebetulan tiang layarnya sudah saya bubur jadi seperti ini bulat yang tadinya kotak sekarang jadi bulat dan ini sudah saya pasang bagarnya ya seperti ini nanti saya cat saya pelitur oke peliturannya kurang lebih seperti ini bro oke bro ini sudah tabelnya sudah nampak ya walaupun belum ada belum selesai dan semuanya Aduh ini masih ada yang kurang masih perlu dicat juga dan ini kondisinya masih 70% masih kurang 30% lagi ini saya menggunakan cat kulitur warna kuning di bawahnya itu itu warna merah sama hitam ya di lumayan oke ini sudah jadi tinggal saya bikinin layarnya layarnya saya saya menggunakan kain dan ini sudah saya pola nanti saya potong ya dan saya jahit lalu dipasang lalu dipasang oke bro setelah proses yang cukup cukup panjang jadi ini layarnya sudah saya pasang ya tadi jadi seperti ini layarnya sudah saya jahit mengeliling semuanya seperti ini dan diikat ke setelah proses yang layarnya oke lumayan detail ya untuk detailnya itu seperti ini tidak apa-apa meskipun kurang bagus ya supaya tapi ini lumayan lah oke bro terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa ya dukung channel kami agar tetap berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan bagikan kepada teman anda yang menyukai konten kami disini agar kedepannya bisa bikin video tutorial yang lebih jelas dan lebih perinci lagi oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali selamat menikmati